Kenapa ya ada pedagang yang datang ke Dukun pulang dari Dukun laris? Tapi ada pedagang yang soli, dia tidak mau datang ke Dukun menjaga dagangannya dengan taat dan tidak mau nyentuh yang haram, tapi dagangannya tidak ragu. Jualan bakso, rugi. Jualan habuto, saudak, runtuh. Jualan buku, kena hujan. Pokoknya tidak bakat saja kalau kemudian dagang. Tapi kenapa yang datang ke Dukun itu malah laris ketika pulang? Bukan karena Allah itu ridho sama yang datang ke Dukun. Allah menjelaskan tadi loh, surat ala 64 tadi loh. Karena kami dapat tidak lupa, kami bukakan pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka itu. Itulah pertanyaan, itulah jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz, saya melihat ada karyawan yang culas tapi kemudian karirnya tinggi, ada karyawan yang jujur kok lambat sekali. Nah ini jawabannya di dalam surat ala 64 itu. Ini pula menjadi jawaban dari kita. Kenapa ya Ustadz, ada perempuan menampakkan lekuk auratnya, sampai kelihatan semuanya, diburu sama laki-laki dan dicari itu nomor WA-nya. Tapi ada perempuan yang menutup auratnya, malah kemudian tidak diperdulikan dan tidak dirukan manusia. Apakah karena Allah rindu? Apakah karena Allah rindu kepada yang pertama? Karena ini jawabannya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kalau kita sudah mengerti tentang arti dunia, bahwasannya tidak ada yang istimewa dari arti dunia itu, makanya Masya Allah tidak perlu kita menisbatkan kebahagiaan kita di hadapan Allah itu dengan dunia. Makanya kehidupan dunia itu akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya lumrah. Allah menetapkan takdirnya dunia dalam kehidupan kita karena takdirnya. Dan Allah tidak pernah membagikan dunia itu karena iman. Kalau Allah itu membagikan karena iman, Masya Allah, orang kafir itu tidak ada yang kaya, karena tidak ada di antara mereka yang beriman. Jadi kalau ada di antara antum, ada orang soli, kemudian dia kaya, memang ada orang yang soli yang dikayakan oleh Allah. Tapi banyak pula orang yang soli tetapi dimiskinkan oleh Allah. Mana dalilnya, Rasul yang ngomong. Mana dalilnya? Rasul kemudian berkata, manusia itu terbagi menjadi empat. Satu, Ada yang gampang urusan dunianya, gampang pula urusan akhiratnya. Ada yang kedua, Gampang dunianya, sempit akhiratnya. Gampang banget dunianya, urusan akhiratnya berantakan. Ada yang ketiga, kata Rasulullah, mafturan lahu fi dunia, sempit dunianya, muwasawun lahu fi afilatihi. Lapan, akhiratnya. Pokoknya kalau dunia itu gagal, terus, antum menalian gak ada teman antum, soli banget, alim banget, tapi sekalinya dia bisnis itu rugi, terus, sampai kadang-kadang kita temunya itu mikir, kamu itu, ya Allah, dosanya apa sih kok rugi terus? Padahal kemudian dia itu disempatkan, bukan karena mungkin dosa, karena memang sudah takdirnya segitu. Ya, ada yang sempit dunianya, kemudian, urusan akhiratnya gampang. Ada yang keempat, mafturan lahu fi dunia, mafturan lahu fi afilatihi. Sempit dunianya, sempit akhiratnya. Kalau kata orang Betawi, sudah miskin berlagu, nah ini yang keempat. Tapi disitulah kita agaknya memahami, itulah dunia. Makanya dengan kita memahami, ini akan menjadikan kita mikir terus, ahli hati-hati, dunia ini cepat. Hati-hati, dunia itu hina. Jangan sampai diuber, sampai merelakan, dan kemudian menggadikan akhirat kita. Ingat, dunia itu kemudian tempatnya terbatas. Makanya ketika kita membayangkan dunia, jangan membayangkan kebahagiaan maksimal. Maaf, karena kita di dunia, dan dunia itu tempat yang rendah. tempat yang rendah itu tidak menjanjikan pemandangan yang indah. Makanya melihat matahari di puncak gunung sama melihat matahari di Bekasi. Beda atau tidak? Beda. Di acar gunung itu melihat matahari itu nemet. Masya Allah. Namanya dinamakan sunrise. Tapi kalau di Bekasi, antum bilang enggak melihat sunrise. Tidak ada. Kenapa? Tempatnya rendah. Dan itulah dunia. Kita pahami dulu ya, kenapa itu dinamakan dunia. Tidak ada. 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 Terima kasih.